Kisah dua saudara seperguruan jilid empat Tahun dilebur dan dilebur lagi, saban-saban ditambah beratnya, setelah aku masuk cumur sepuih tahun, baharu aku diizinkan menggunakannya Golok ini bukannya mustika, tapi tajamnya bukan main, apabila dipakai melukai orang, darahnya tidak menjadi karatan Dan sekarang aku tak dapat pakai lebih jauh golok ini Liu Toanyo berhenti bicara untuk bernapas Sebenarnya aku niat wariskan golok ini pada tiap jie, ia menyambungi kemudian Tetapi tiap jie sudah punyakan pedang tajam buatan ayahnya sendiri Sedang buie sudah punyakan senjatanya juga, sedang kaum taikek biasa wariskan pedang saja Maka goloku ini, sekarang aku serahkan pada hiehang saja Dia ada turunan ban sengbun dan ngohou toan buncu adalah goloknya kaum ban sengbun sendiri Golok ini aku tidak dapat bawa ke lubang kubur, dengan aku berikan pada hiehang, aku bisa balas budinya Tadi malam dia sudah bantui kita, hiehang, men Hiehang girang berbarcok berduka, dengan menjura, ia samburi golok dari bibinya itu Tidak nanti aku sia-siakan pengharapan kau Loh jankai, katanya dengan janjinya Aku akan simpan baik-baik golok ini Bagus, anak, kata Liu Toan yang napasnya memburu Coba kau sentil sekali lagi, kasih aku dengar Nah, sudah, kau simpanlah semua orang menjadi sangat terharu Dasar Sunyom cu nyayangi keponakan sendiri pikir Yuching Kong, murid kedua dari Liu Kiam Gimlam kerasa tidak enak secendirinya tadi malam, ia juga telah adu jiwanya Tapi sekarang Sunyom ini tidak sebut-sebut dia Ia rada jelus, ia harapkan golok itu, hingga untuk sesaat Ia lupa toan buncu ada goloknya kaum ban sengbun, yang tak dapat Diberikan pada orang dari lain kaum Benar Liu Toan Yoh ada guru perempuannya Tapi ia sendiri ada muridnya Liu Kiam Gim dari Tai Kek Pei Seharusnya ia bersenjatakan pedang Setelah berkerdiam sekian lama Liu Toan Yoh menghela napas pula Beginilah penghidupan, katanya Sejak hari ini, untuk selama-lamanya aku akan pisahkan diri dari rimba persilatan Sekarang kau orang insyaf bagaimana liahainya Gai ombang dan badai dalam kalangan sungai telaga Maka selanjutnya kau orang harus lebih waspada dan berhati-hati Sayang sekali aku tidak tahu dengan kepergiannya ini, entah bagaimana dengan Kiam Gim Tak bisa aku tak pikirkan dia Air matanya nyonya ini meleleh keluar Ia batuk-batuk dua kali Setelah diam sesaat ia berkata pula Bicara halnya Kiam Gim pergi ke utara ini Aku jadi ingat halnya susu kau dahutu telah jadi korban dua musuhnya yang memakai topeng Buye bilang, satu dari dua musuh itu adalah si orang tua yang semalam bersenjatakan pedang panjang Maka setelah dia kena ditangkap, pergi kau orang dengar pengakuannya Pergilah kau orang, kecuali tiap jieh, yang mesti temani aku Nyonya itu rapati matanya, tapi mulutnya tertawa meringis Liu Toan Yolawin Giyok ceburkan diri dalam dunia Kang O sejak umur 16 tahun Sampai umur 22, baharu ia menikah sama Liu Kiam Gim Setelah mana, ia tinggal menyendiri di KHO Kipo Selama enam tahun, dengan goloknya Ngo Ho Toan Buntu Ia telah ketemui banyak orang gagah Kalau ia undurkan diri karena pernikahannya, tidak demikian dengan suaminya Kiam Gim mundur ke duka karena sikap sutelnya Tapi sekarang sinyonya mesti mundur betul-betul, karena lukanya yang hebat itu Maka itu, ia ada masjgul dan menyesal bukan main Buye berempat undurkan diri dengan masing-masing sangat bersusahat Mereka pergi tengok orang tawanan mereka Sejak tadi malam kena ditotok jalan darahnya Oien Hian Hiat Untuk lima jam, Bongeng Chin mesti rebah bagaikan mayat saja Kalau dia diantap terus enam jam, dia bakal sadar sendirinya Tapi kalau dia ditolongi, dia bisa mendusin di segala saat Sekarang, lima jam telah berlalu Maka itu, dengan sendirinya, ia sadar dengan layap-layap Ia tahu ia berada dalam tangan musuh Tetapi ia ada berkepala batu Atas pertanyaannya Buye, ia tidak mau omong terus terang Percuma orang bujuk dia Akhir-akhirnya Buye bersenyum mewah Apakah kau tetap menyangka aku tidak tahu hal? Ihwalmu kata muridnya jago tua dari Tai Kek Pai Kemudian, kau adalah murid murtad dari Xiong Yang Pai Kau ada anjingnya bangsa Boan Kau adalah manusia cabul dari kaum Kang O Daulusus Yoku mengasih ampun kepada kau Sekarang aku tidak dicaci secara demikian Bongeng Chin menjadi gusar Ya, aku ada orang Xiong Yang Pai Habis kau mau apa? Ia berseru Ha, bocah, matamu picak Kera bagaimana kau berani bilang aku ada manusia cabul dari kaum Kang O? Dengan kepandayanmu, kau kalahkan aku Aku tidak akan bilang suatu apa Tetapi janganlah kau ngacau belu Kau bilang dahulu susokmu kasih ampun padaku? Hektometer Jangan membabi buta Pergilah kau tanya dia Siapa yang ketika itu dikasih ampun? Lantas yang Chin tutupulah mulutnya Ditanya bagaimanapun juga Ia bungkam Akan tetapi dengan begitu pun sudah cukup untuk lo Buye mendapat kepastian Benarlah mi orang yang telah permamkan susioknya Maka diangtetam ia kediri mata pada tiga kawannya Untuk mereka undurkan diri Kemudian ia tutup jentuh Lalu, dengan sekonyong-konyong Ia dekati orang tua itu Kau ada satu laki-laki Maka coba kau bilang Kau punya perhubungan apa dengan keluarga Soh dari P.O.Teng? Ia tanya Apa itu keluarga Soh dari P.O.Teng? Aku tidak tahu sahut bongeng Chin sambil ia mendelik Ha, kau tidak kenal keluarga Soh dari P.O.Teng? Buye tertawa Aku lihat rupanya kau tetap tidak kenal Walaupun jiwamu secara kecewa akan dipakai menebus dosanya Apakah kau ketahui Kenapa O.Teng kamu tidak datang? Apa benar kau tidak tahu Bahwa kaulah yang disuruh jual jiwamu? Mendengar demikian, bongeng Chin melengat Eh, apa kau bilang? Ia tanya Apa yang aku bilang adalah apa yang aku bilang? Jawab Buye dengan tertawa sindirnya Di kalangan Kang O, siapa berkorban untuk sahabatnya? Pengorbanan itu ada harganya Akan tetapi lain dengan kau Kau bakal terbinasa dengan tidak keruan junturungannya Kau barangkali tidak menyayangi jiwamu Tidak demikian dengan aku Aku sebaliknya berkasihan Sambil berkata demikian Diam-diam Buye lirik air muka orang Tampangnya bongeng Chin menjadi sebentar merah Dan seceg-becentar pucat Terang ia terperanjat dan hkran Nampak demikian Sambil terus tertawa menyindir Buye tambahkan Baik aku omong terus terang kepadamu Kau mesternya ketahui baik bahwa Susiaku serta keluarga Soh Ayah dan anak Ada bersahabat kekai Seperti saudara angkat Dan kau mestinya ketahui baik Orang si Soh itu ada Mencimpunyai perhubungan macam apa Dengan pembesar negeri Orang si Soh itu dan pembesar negeri Yang berkongkol Soh dengan lain Sengaja kirimkan kemari untuk kau jual jiwamu Bersama itu sejumlah sisa kantong nasi Ialah orang-orang tidak berguna Kau dikirim kemari guna bukong keluarga liu Berbareng dengan itu Susiaku telah dibentahukan agar ia sampaikan warta kemari untuk kita siap sedia Ini dia yang dinamakan meminjam gok untuk mcembunuh orang Apakah benar kau tidak mengerti tipu daya teji itu? Inilah kelicemannya Oh Toh Akomu Apa betul-betul kau tidak mengerti? Kau toh ditugaskan juga meniliki lain orang? Bu Ye sudah sekarang satu cerita Tetapi ceritanya ini beralasan Itulah sebab tadi malam Dari tubuhnya Bong Eng Chin Iat dah dapatkan sepucuk surat rahasia itu adalah suratnya Soh Cie Chiao dan Owet Gok dengan mana Bong Eng Chin Di perintah bokong keluarga liu berbareng memasang metu kepada satu pahlawan iain yang mendapat suatu tugas Bu Wie berpengalaman luas Ia tahu Di antara apa satu awan pahi awan buan ada curigaan atau cajaklusan Bahwa mereka itu saling intip satu dengan lain Itu ada suatu tipu daya dari si Raja Buan Untuk dia bisa cendalikan semua pahlawannya Dan ini adalah suatu rahasia dari Eng Chin Mukanya Bong Eng Chin jadi guram Ia percaya betul obrolannya Bu Ye Saudara yang baik Terima kasih untuk keterangan kau ini katanya akhirnya Baiklah, kau dengar aku Kau bilang keluarga Soh dan Susyokmu ada seperti saudara angkat Oh, sahabat, itu dugaan yang leset sangat jauh Keluarga itu sengaja tempel Susyokmu supaya dengan begitu Susyokmu jadi renggang perhubungannya sama kaum Kang Watfu Susyokmu niat ajak gurumu Hal itu tidak disetujui sama keluarga Soh Akan tetapi belakangan, keluarga itu tukar sikap Maka ia lantas menyetujuinya Keluarga itu tidak takut Asal gurumu hendak lakukan suatu apa Yang tidak baik untuk mereka Dengan lantas gurumu tak akan lolos dari cenggaman tangan mereka Kelihatannya, kau dan Susyokmu Telah digunai juga oleh keluarga Soh Apabila itu benar, aku juga hendak nasihati kepada kau orang untuk waspada Dari berjongkok, Bu Ye berlompat bangun setelah mendengar keterangan orang itu Ia bersenyum mewah Terima kasih untuk keteranganmu Terima kasih untuk nasihatmu Katanya, yang kembali dekati jago tua itu Akan dengan tiba-tiba totok tubuh orang dengan jeriji tangannya Atas mana, Bongeng Chin segera bergulingan mampet jalan napasnya Akan tetapi, walaupun demikian, mukanya masih hunjuk senyuman iblis Bu Ye telah berikan orang totokan jihaihiat yang lihai Yang mencinta korban jiwa Sesudah mana, ia panggil saudara-saudaranya Akan urus mayat musuh itu Segera Do Ye beritahukan saudara-saudaranya tentang bahaya yang mengancam guru mereka Di sebelah itu, ia berkhawatir buat sepak teigangnya Tok Kohit Heng Guru setengah itu, ia khawatir mereka nanti bergebrak Kekhawatiran lain adalah sang guru nanti kena dijebak oleh keluarga Soh yang licin dan licik Perlu aku lekas susul suhu, ia menyatakan kemudian Aku suka ikut, Su Heng, kata Bong Tiap, yang khawatirkan ayahnya Ia juga ingin bantu Su Heng itu, agar si Su Heng tidak bersendirian Perihal ibunya, ia sudah dapat kepastian ibu ini telah menjadi cacat Ia jadi tak usah khawatirkan apa-apa lagi Berbareng dengan itu, dengan perjalanan ini ia jadi bakal dapat pengalaman Melihat si nona hendak ikut pergi, Hemeng juga nyatakan suka turut Bong Tiap deliki saudara seperguruan itu Buat apa kau turut kata dia baiklah kau diam di rumah untuk temani ibu Bukankah ibu sangat sayangi kau? Kenapa kau tidak hendak kawani ibu? Hemeng berdiam tetapi terang ia tidak senang diam di rumah Bu Ye pandang dua anak muda itu dengan bergantian Segera ia berkata, baik juga kalau Hemeng turut Tentang Sochnio, kau jangan khawatir, aku bisa atur ia lantas berpaling pada Hie Hong dan kata Saudara lau, aku serahkan Sunio kepada kau Bukankah kau pernah bilang bahwa kau hendak pergi ke Soasai pada pamanmu? Kau boleh sekalian ajak Sunio ke sana? Memang pernah Hie Hong menyatakan demikian Karena ia lihat rumah bibinya sudah musnah dan ia khawatir pihak lo nanti datang untuk menuntut balas Dengan pergi pada lau weneng, adik kandung dari Liuto Anio Yang sekarang jadi afi waris Ban Sengbun Kekuatirannya bisa diperkurang, karena ineng ada kenamaan Hie Hong setujui pikirannya Bu Ye Baik, saudara lau, ia nyatakan Dengan andali golok nggo hong toan buntu yang bibih hadiahkan padaku Dan dengan perlindungan saudara-saudara sekaum di sepanjang jalan Aku percaya aku bisa mcungantar dengan tidak kurang suatu apa sampai di Soasai Aku suka kawani saudara lau pergi antara subob ke kata Yo Chin Kong Yang sadari tadi diam saja Tapi si benam yalah kuarir Hie Hong tidak sanggup melindungi sunionya itu Dan ia ingin sekalian perlihatkan ke pandayan kaum Tai Kek Pei Cengutaraannya Chin Kong membuat Bong Tiap bertiga jadi girang Hatim Kereka menjadi iega Jemikian diriputuskan Hie Hong dan Chin Kong mengiringi Liuto Anio beristirahat di Soasai Sedang Lobu Ye bersama Bong Tiap dan Hemeng kerangkai ke utara Dua-dua pihak tidak pernah menyangka bahwa hampir-hampir ia orang berpisahan untuk tidak bertemu pula Huruf besar V Ketika hari itu Liu Kiam Gim bersama keponakan muridnya, Kim Ho A, berangkat ke utara Mereka tokukan perjalanan cepat sekali Selang belasan hari, dengan tidak tampak suatu halangan, mereka telah sampai di Peoteng Sesudah lewat 20 tahun lebih, kelihatan kota Peoteng jadi berubah, ada jalan-jalan yang lebih ramai, ada jalan-jalan yang jadi lebih sunyi Ada sahabat-sahabatnya guru silat ini, yang sudah tidak berada iagi di kota itu Secenggala apa telah berubah, kecuali sewenang-wenangnya bangsa O, kata Liu Kiam Gim Sambi satu menghela nafas, seraya urut-urut kumisnya Dan ketika ia berhadapan sama Kiam Beng, ia sampai tidak lantas dapat mencengcapkan kata-kata hanya air matanya menetes jatuh Sutei, apakah ada baik decenikian kekatannya yang ringkas sekali ketika kemudian ia bisa juga buka mulutnya Ia ada sangat terharu Teng Kiam Beng ada berkroman sangat kucel, tidak tampak sifat jumawanya, mirip dengan seorang habis sakit, atau seperti ayam jago pecundang Terang dialikat menemui saudara seperguruannya ini Kau kenapa? Sutei kemudian Kiam Gim tanya pula Apakah kau tidak terluka? Ditanya demikian, sepasang matanya Kiam Beng kersinar dengan tiba-tiba Su Heng, katanya, walaupun orang telah rusaki nama Tai Kek Pei Akan tetapi dengan kepandayan yang aku punyakan, tidaklah gampang-gampang untuk orang ceklakai aku Hanya sayang, bendera Tai Kek Kei, orang telah cabut Kiam Beng masih belum insyaf bahwa orang tidak niat lukai dia, bahwa ia hendak digoda saja, diganggu Liu Kiam Gim menghela nafas Sutei, katanya, bukan aku hendak membangkit-bangkit, tetapi coba dulu dengar perkataanku, tidak nanti sampai terjadi seperti ini Dengan bersahabat dengan keluarga Soh, bukankah kau jadi seperti cari pusing sendiri? Benar kau melindungi upeti akan tetapi aku percaya, orang melainkan tidak puas dan karenanya orang hendak coba-coba pada mula tidak mau menyesali terlebih jauh, karena mereka sudah sama-sama berusia 50 tahun lebih Maka ia tambahkan, Sutei, aku menyesal dahulu kita berpisahan, karena di antara kita terbit perbedaan faham Sekarang aku datang untuk mencari jalan perdamaian, guna lenyapkan ketegangan Kiam Beng jengah, akan tetapi ia kata, Suheng benar, akan tetapi di sebelah itu, aku telah terima budinya pihak Soh Coba dulu sewaktu terluka senjata rahasia beracun tidak ada dia yang tolong obati aku, pasti sekarang lukaku itu tidak dapat dikembalikan Menjadi manusia, orang mesti bisa berdakan kebaikan dari kejahatan, karena orang telah tolong aku, mana bisa aku tidak balas bantu padanya Selama 20 tahun, pihak Soh tidak pernah berbuat tak selayaknya terhadap aku, hanya siapa tahu, sekarang telah terjadi ini gangguan kepadaku Menampak orang tidak mau akui semua kekeliruannya, Kiam Jim tidak mau mendesak lebih jauh, ia hanya minta adik seperguruan tuturkan duduknya kejadian Kiam Beng tidak mau menuturkan dengan jelas, ia bilang saja bahwa ia sudah dibegal di tempat 30 li di luar kota Heepoansia di Jihadhao Bahwa begalnya ada seorang ruah yang bicara dengan lidah liau tong, kepandayan siapa tidak tercela tetapi tidak diketahui dari golongan mana Kiam Jim terima keterangan itu sambil bersenyumlah tahu baik perangainya Sutei ini, yang angkuh, yang suka bicara banyak dalam hal kepuasan tetapi tak mau banyak omong dalam hal kegagalan Tetapi karena urusan ini ia anggap penting, ia toh masih menanyakan melit tentang kepandayannya si orang tua, bagaimana gerak-gerakannya Apabila Sang Sutei telah jelaskan pihak lawan hanya menggunai tangan kosong, Ahim Yasu Hengmi berkata, itu adalah ilmu silat bahagian dalam dan luar yang telah tergabung menjadi satu Adalah tenaga siau tian seng atau bintang kecil yang dipergunakan untuk singkirkan segala serangan renung Kepandayan itu mirip dengan sacaplak Ciu Kim Nahoat dari golongan Eng Jau Bun Bicara tentang kaum Eng Jau Bun, di ho'olam ada Teng Kiyang dan D. H. O. O. Pakada Hek Eng Ho di Liao Tong, tidak pernah aku dengar ada orang yang paham Kim Nahoat Aku kenal Teng Kiyang dan Hek Eng Ho, aku pemah berunding dengan mereka, aku tahu benar, kepandayan mereka berimbang sama kepandayan kita Tapi sekarang ada orang yang melebihkan Sutei, dia mesti ada orang luar biasa dari Eng Jau Bun Dia ada satu lawan yang tangguh, Sutei, tetapi walaupun demikian, tidak usah kita jadi gentar Kiam Jim percaya, apabila ia berhadapan sama lawannya Kiam Beng, umpamanya ia tidak bisa peroyah kemenangan, ia toh tidak nanti sampai kena dikayahkan Tapi, mendengar pecang utaraannya itu, ia lihat muka saudaranya jadi pucat, ia mengerti, saudara itu malu, maka ia iekas ubah pecibicaraannya Eh, Sutei, bagaimana dengan tekehu? Berapakah anak-anakmu ia tanya? Ditanya begitu, air mukanya Kiam Beng pulih dengan cepat Istriku telah meninggal dunia sejak beberapa tahun yang lata, ia menyaut Kita orang terpisah terlalu jauh, hingga aku tidak dapat kesempatan untuk mengabarkan kau, Suheng Tiba-tiba, air mukanya kerabali berubah, agaknya ia sangat berduka anakku Melainkan satu, ia sekarang telah pergi mencari jayanya sendiri Suheng, ketika kita orang berpisah, anak itu sudah bisa memanggil Pahu kepadamu Selama 20 tahun, aku cuma dapati ia seorang, tetapi sekarang, entah dia ada di mana Kiam Gim heran, setelah satu anak menjadi dewasa, kita yang menjadi ayah bunda tidak ketahui lagi cita-citanya, ia menyaut Di waktu kecilnya, Hiawada dengar kata, akan tetapi tambah tinggi usianya, tambah berubah perangainya Pada suatu hari ia meninggalkan rumah tangga, ia pergi jauh, tanpa pamitan lagi Ia melainkan meninggalkan sepucuk surat dalam mana ia nyatakan, ia tidak sudi berdiam nganggur di Peoteng Bahwa ia ingin pergi mencari pengetahuan dan pengalaman Ia kata ia tak sanggup menungkuli hari-hari yang tawar Sebenarnya, dalam usia muda, siapa yang tidak ingin terbang merdeka bagaikan burung Garuda? Bukankah kitab kedua, dahulu pun ada sangat bersemangat, ingin merantau dan ciptakan nama dalam dunia sungai telaga? Hanya kita orang dapat keluar sesudah dapat perkenan dari guru kita Tidak demikian dengan Hiaw, tanpa mengucap sepatah kata, ia angkat kakinya Dia pergi dalam usia 21 tahun, aku pun sudah tunangkan dia, kepergiannya itu membuat aku berduka Suaranya Kiam Beng makin lama jadi makin perlahan, nyata ia terharus cendirinya Kiam Jim bisa mengarti kesukarannya Sutei ini sebagai satu ayah Maka itu, ia tidak mau omong terlebih banyak tentang anaknya, ia melainkan menghiburi Putera dari Teng Kiam Beng ada bernama Teng Hiaw, dia ada lebih tua 10 tahun daripada Liu Bong Tiap Karena ia sudah masuk umur 26 tahun, Kiam Beng menikah lebih dahulu daripada Suhengnya Teng Hiaw ada berpendapat lain daripada ayahnya Selagi ia masih kecil, karena ayahnya terpisah dari kaum persilatan lainnya, ia jadi kurangan kawan, hingga ia jadi kesepian Tapi ia tetap kenal beberapa anak muda, dari siapa ia telah dengar tentang persahabatan ayahnya dengan Soh Sian Iye Ia jadi tidak senang terhadap sikap ayahnya itu Di lain pihak, ia tidak puas dengan putusan ayahnya, yang sudah tunangkan ia dengan gadisnya satu hartawan Sedang ia sebenarnya menaruh hati pada cucu percempuan dari Ki Yang Ek Hian dari kalangan Bwe Hoa Kun Mengenai cita-citanya ini, yang terintang, ia jadi makin tidak puas Maka akhirnya, karena tak dapat bersabar lebih jauh, ia berlalu tanpa perkenan lagi Ia tidak membutuhkan pesan atau surat perantaraan dari ayahnya lagi Ia hendak merantau dengan andali diri sendiri Demikianlah, mengetahui kesukaran hati Seng Sute, Kiam Jim kemudian bicarakan soal kedatangannya ini ke utara Sute, tanyanya, sama sekali ada berapa orang kawannya begal itu Sesudah berhasil dengan perampasannya, karena mereka ada bawa banyak barang Mereka pasti tidak terlalu leluasa dengan kepergiannya Maka itu, apa Sute tidak dapat cari tahu tentang mereka? Ditanya begitu, Kiam Beng kerutkan sepasang alisnya Aku menyangka pada Chiong Hei Peng dari Heng Ie Pei Ia menjawab Aku duga, mereka adalah orang-orang jahat yang dianjur-anjurkan oleh Chiong Hei Peng Bukankah Su Heng ketahui, Hei Peng tidak senang terhadap aku? Itu hari, dia sendiri tidak muncul Si orang tua beredah Liao Tong itu cuma berkawan kira-kira sepuluh orang Akan tetapi mereka semua bukannya orang-orang sembarangan Sebagaimana dua guru silap dan dua muridku, yang turut aku, semua kena mereka bikin tidak berdaya Jangan bicarakan pula tentang pegawai-pegawai negeri yang turut mengiringi Rupanya Kiam Beng anggap ia sudah angka terlalu tinggi pada musuhnya Maka bicara sampai di situ, lekas-lekas ia menambahkan, suaranya keras Walaupun demikian, aku tidak takut pada mereka Aku telah kuntit mereka itu Hanya, apa yang aneh, sesudah mengikuti sampai jauhnya seratus li lebih dari kota Hei Epoansia Dengan tiba-tiba mereka lenyap di tempat yang dipanggil Sacapiak Kicu Kau barangkali tidak ketahui, Su Heng, rumahnya Ciong Hei Pengju serup Kada di sacaplak Kicu itu Kiam Gim perdisingarkan suara oh Tetapi ia terus tutup mulut Kiam Beng tidak puas melihat sikapnya Su Heng Mi Kau lihat, Su Heng, ia tanya Apa yang mencancurigai dalam hal ini? Jadinya kau telah sangka Ciong Hei Peng, Su Heng itu jawab Setelah itu, kau pernah atau tidak pergi padanya Untuk menanyakan Kenapa tidak? Su Heng Seng Sutei jawab Aku telah kunjungi padanya Tetapi ia tidak sudi menemui aku Ia kata, seumur hidupnya Ia tidak suka berteman sama pegawai negeri Sepasang alisnya Kiam Gim bergerak apabila ia telah dengar keterangan itu Habis, ada atau tidak kau kena bentahukan pembesar negeri tentang sangkaan kau itu? Ia tanya Air mukanya Kiam Beng berubah pula untuk kesekian kalinya Ah, Su Heng, mengapa kau pun lihat begini macam padaku tanyanya? Biarpun aku bodoh aku bukannya satu siau wajin Umpama kata benar pemegalan itu telah dilakukan oleh Ciong Hei Peng Aku punya pedang dan piau untuk memaksa minta pulang barang-barang upeti itu Atau sedikitnya aku undang sahabat-sahabat dari rimba persilatan guna memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang benar Di dalam halnya kita kau merimba persilatan, bukankah kita punya tata kehormatan sendiri? Maka itu, tidak ia perlu digunainya pengaruh pembesar negeri Kau keiru, sutue, Kiam Gim kata dengan cepat Sama sekali aku tidak pandang rendah padamu Aku cuma tanya padamu Aku justru khawatirkan pembesar negeri campur tahu urusan ini karena yang tersangkut adalah barang-barang upeti Kau benar, sutue, dalam urusan kita kau merimba persilatan, pembesar negeri tidak perlu campur tahu Hatinya Liu Loo Kau Su menjadi lega sekali Secadang tadinya ia khawatir, karena kesusatan di satu waktu Sutue itu nanti seret tangannya panggreh praja Sekarang temiata, sutue itu masih punyakan kehormatannya Dia cuma dipengaruhi oleh keangkuhannya Lantas Su Heng ini berpikir, ia angkat tangannya ke jidatnya Sutue, katanya kemudian, kau telah curi Gai Chiang Hai Peng Terutama karena kejadian ada di tempat yang termasuk kalangan pengaruhnya Karena itu, sangkaan kita benar atau tidak, dia harus dikunjungi Siapa tahu, di sana kita justru akan peroleh keterangan Sekarang begini saja Besok mari kita pergi ke jidat H.O.O Dengan andali mukaku, aku percaya dia tidak akan tidak terima padaku Kiam Jimuruturut kumisnya, ia menambahkan dengan cepat Sutue, demikian katanya, kau antar upeti, kau bakal lewat di kalangan pengaruhnya Chiang Hai Peng Seharusnya, sebelumnya itu, kau mesti kirim salah satu muridmu pergi membawa karcis nama padanya Dengan jalan ini, kita sudah tidak berlaku tidak hormat Kau sebaliknya kunjungi dia sesudahnya kejadian, bisa mengerti yang dia merasa kurang puas Sutue tentu lebih mengerti daripada aku, siapa merantau, dia paling dulu mesti utamakan tata kehormatan Siapa melulu andali buge, itulah keliru Kiam Beng jengah, tetapi ia toh menyaut Meskipun demikian, katanya, pada mulanya aku tidak berniat berlaku demikian Begitulah dipastikan, besok Suheng dan Sutue itu bakal pergi ke Jiat Hau Pada itu malam, ada datang orangnya keluarga Soh, yang menanyakan, perlu atau tidak pihak Soh kirim orang untuk pergi bersama Entah bagaimana caranya, keluarga Soh itu sudah lantas saja ketahui niat keberangkatannya orang itu Di sebelah itu, wakil itu pun undang Liu Kiam Jim untuk satu perjamuan Kiam Jim dengan lantas wakilkan Sutue-nya tampik itu tawaran bantuan dan undangan juga Tapi ia bicara dengan manis serta jelaskan, dalam urusan di kalangannya Kang O, kepergiannya banyak orang adalah tidak perlu Ia mengucap terima kasih atas undangan itu Bantuan pihak Soh ditolak, tetapi dua guru silat, yang dulu tuntet Kiam Beng dan mendapat luka juga, mendesak mohon diajak Sebelumnya menerima baik, Kiam Jim cari tahu dulu tentang mereka itu Yang kemudian ternyata ada Liki Chun meneritnya Chiang Hontek dari kaum Gero Hengkun dan H.O. Bin Yau Muridnya Cian Jie Sian Seng dari kaum O Tiap Chiang, dua-dua ada dari pihak golongan kenamaan Juga murid kedua dan murid ketiga dari Kiam Beng, diajak bersama, sedang Kim Ho A, si murid kepala, ditinggai untuk jaga rumah Demikian dia di hari kedua, rombongannya Kiam Gim ini berangkat, hawa udara di Jiat H.O. Beda dengan iklim di Kang Lam Orang keluar dari selat Hie Hang Kau, jalan di sepanjang sungai Lon H.O.O., melewati Los Yaibun, dari situ menuju ke Hei E. Poansia Ketika itu ada di bulan ketiga dari musim Chun Di waktu demikian di Kang Lam, pohon dan bunga sedang segarnya, burung-burung gembira berterbangan Akan tetapi di Kuhan G.O.A. ini, angin dingin sedang membadai, hujan dari salju sedang turunnya, atau kadang-kadang angin keras diseling dengan terbang berhamburannya batu halus atau pasir Meski juga hawa udara ada demikian buruk, rombongannya Kiam Gim melakukan perjalanan dengan tetap bersemangat Sesudah melalui perjalanan 10 hari I.E.B., rombongannya Kiam Beng sampai di Hei E. Poansia pada waktu I.C.O.A. tengah hari Coba udara ada terang, dengan ia ikan kuda mereka, di Maghrib itu, mereka bakal sampai di Sacaplak Kicu, di tempat kediamannya Ciong Hei Peng Akan tetapi mereka tidak berbuat Demikian Dan mereka juga tidak singgah di dalam kota Mereka hanya jalan terus dengan perlahan-lahan, sampai di luar kota, di tempat pembegajan Di sini baharulah mereka berhenti, untuk Liu Kiam Gim perhatikan letaknya tempat itu Itu adalah suatu tanah pegunungan, cabang dari Gunang Yansan, yang banyak pengkulannya, sedang di sampingnya ada aliran sungai Lon Hao Tempat itu merupakan satu selat mirip dengan piring Di sini, hawa udara agak hangat, salju telah pada lumer Di kedua tepi ada rimba dengan pepohonan dan rumput, yang daun-daunnya, atau cabangnya, memain dengan sampokan angin, daun dan pasimia pada rontok dan jatuh ke tanah Di atas kudanya, Kiam Gim memandang keempat penjuru, sedang Kiam Beng, mengawasi jauh ke depan, air mukanya menjadi merah dan padam bergantian, suatu tanda ia malu dan mendongkol dengan berbareng, karcena teringatlah ia pada saat pembegalan Sesudah lewat sekian lama, tiba-tiba Kiam Gim tahan kudanya dan sambil menoleh pada adiknya seperguruan, ia berkata, suatu eh, kecurigaan kau beralasan Kiam Beng pun tahan kudanya dengan tiba-tiba, ia mengawasi sambil kunjuk rumen heran Kau lihat apakah, suheng ia tanya Kiam Gim lantas gerak-geraki tangannya, akan renunjuk-nunjuk Lihatlah tempat ini, sabut dia Di timur, tempat ini menyambung dengan kota Koansia, di barat dengan Sintek, di sekelatan dengan Leonghin, dan utara dengan Pengcoan Sintek dan Koansia adalah kota-kota yang ramai dari jiat HOO, maka itu, kawanan begal tak nanti datang dari Arah dua kota itu dan juga tidak akan menyingkir ke arah sana Kawanan itu jubel dah liao tong semua, sedangkah orang sendiri datang dari selatan, dari itu, mereka juga tidak mestinya muncul dari Leonghin Jadinya, jalan satu-satunya untuk mereka adalah jalan utara, yaitu Pengcoan Dan sacaplak kicuju serup keada di antara Pengcoan dan He-e Poansia Bukankah kawanan begal benar datang dari sana Kiam Beng nampaknya gusar Kalau begitu, suheng, katanya, apakah tidak boleh jadi, perbuatan itu ada perbuatannya Ciong He-peng Jadinya sangkaanku tidak meleset? Kiam Jim berdiam, dia berpikir Biar bagaimana, aku masih belum mau percaya Ciong He-peng bisa berbuat demikian Ia menjawab kemudian Hanya, paling sedikitnya, dia menceti ketahui baik tentang kawanan begal itu Orang-orang yang tempur kau bukannya orang-orang kengau dari tingkat sembarangan Kalau benar mereka datang dari arah sacaplak kicuju, tidak ada alasan yang dia tidak mendapat tahu Mari, sutue, malam ini juga kita orang mesti sampai di sacaplak kicuju Di saat rombongan ini hendak cambuk kuda mereka, untuk dilarikan Tiba-tiba mereka dengar suara kelenengan yang datangnya dan dalam rimba, suara mana disusul dengan berketoprakannya kaki kuda Liki Cun bersama Teng Kiam Beng dan murid-muridnya menjadi terperanjat Mereka lantas berkesiap, untuk loncat turun dari kuda, guna hunus senjata mereka masing-masing Kiam Jim sebaliknya berlaku tabah, ia menjegah Jangan sembarangan, jangan geraki senjata katanya, yang goyangi tangan Hampir berbareng dengan perkataan Liu Loo Kausu ini, gombolan rumput di muka rimba kelihatan tersingkap Dari situ muncul beberapa orang Kiam Beng semua mengawasi dengan tajam, mereka siap sedia Liu Kiam Jim berlaku tenang, ia turun dari kudanya, ia lepaskan lesnya, lalu ia bertindak maju Untuk papaki orang-orang itu, sedang yang jalan di muka ada seorang yang tubuhnya kekar Ia ini maju untuk angkat rapat kedua tangannya, buat memberi hormat Seraya terus menegur, apakah disini ada Liu Loo Kausu, Liu Kiam Jim sianseng Suaranya ada terang Cuma bersangsi sedetik saja, lalu Liu Kiam Jim membalas hormat Aku adalah Liu Kiam Jim yang rendah, ia menyaut Aku numpang tanya, saudara-saudara ada urusan apa denganku? Mendengar jawaban itu, rombongan itu lantas loncat turun dari kuda mereka Kiam Jim mundur satu tindak sikapnya tetap tenang Orang itu, dan kawan-kawannya, lantas memberi hormat pula Sambil menjurah, menyatakan bahwa mereka hunjuk hormat mereka Mereka sebut dirinya Boan Pue, ialah orang-orang yang lebih muda tingkatannya Kembali Liu Loo Kausu membalas hormat, dengan tergesa-gesa Seraya menyatakan bahwa ia tidak berani terima kehormatan itu Selagi ia hendak tanya, siapa adanya mereka dan guru mereka Orang tadi dengan care sangat menghormat sudah maju Akan serahkan sebuah peti kecil yang memuat karcis nama Guru kita, Cheong Haipeng, mendengar kabar bahwa Liu Loo Kausu sudah datang Telah utus kita hendak menyambut sambil haturkan hormatnya Demikian pemimpin rombongan itu Liu Kiam Jim tidak segera sambuti peti ita Hanya dengan care yang menghormat sekali ia tanya mereka tentang Kewarasannya Cheong Haipeng Dengan mi ia hunjuk bahwa ia mengerti adat istiadat So Pan Santun Kemudian baharulah ia sambuti peti itu Tapi, di saat tangannya diangsurkan untuk menyambuti Dengan tiba-tiba Teng Kiam Beng serukan muridnya yang Kedua yang berbareng pun ia kedipi mata Kenapa kau tidak lekas wakilkan supaya untuk sambut peti itu Atas itu, belum sempat Kiam Jim menoleh, turut mencegah Seng Muit ialah Lui Hang, sudah mencelat kedepaannya Untuk hadapi rombongan utusan Sambil hunjuk separuh kehormatan Ia ulur kedua tangannya seraya berkata Aku Lui Hang, murid Tai Kek Pei Dengan ini mewakilkan supaya kita menyambuti kehormatan Utusan itu pandang Lui Hang Tetapi ia serahkan peti kecil itu Liu Kiam Jim juga awasi murid Sutue-nya Ia nampaknya kurang puas Dalam kalangan Kang O, orang ada sangat hargai adat istiadat Ciong He Peng kirim karcis nama Utusannya itu pasti ada orangnya dari tingkatan lebih rendah Tetapi meskipun demikian Si utusan toh ada wakilnya Ciong He Peng Dengan Liu Kiam Jim ada asal satu derajat Sama tingkatannya, sudah seharusnya kalau yang sambut peti kecil itu adalah muridnya Kiam Jim atau orang yang lebih muda tingkatannya Kalau Kiam Jim yang sambuti sendiri, itu adalah tanda penghormatan luar biasa Kalau yang sambut ada orang lebih muda, itulah yang dibilang guru terhadap guru, murid terhadap murid Kiam Beng tidak inginkan kehormatan luar biasa itu Maka ia suruh muridnya yang menyambuti Karena ini ada kera menghormat yang pantas Biarpun utusannya Ciong He Peng merasa tidak puas Ia toh tidak bisa bilang suatu apa Kiam Jim ada seorang yang halus budi bahasanya Ia hendak hunjuk keluh hauran mertabatnya Itulah sebabnya kenapa ia tidak puas dengan perbuatan sutei-nya Akan tetapi karena sutei-nya tidak salah Terutama di muka umum itu Ia tidak mau menegurnya Ia melainkan tidak puas Di saat dan tempat seperti itu Sutei ini masih saja kukui adat peradatan Ia pun tidak bisa cegah Lui Hang Karena kalau ia cegah Ia jadi hunjuk bahwa ia tidak menghargakan sutei-nya Demikian ia mendeluh di dalam hatinya Karena ia mesti hunjuk air muka berseri-seri Begitulah dengan kera hormat Ia sambuti peti dari Lui Hang Sedang pada sekalian tetamunya Tetap dengan kera hormat Ia haturkan terima kasih Sekarang juga kita akan datang mengunjungi ia tambahkan Rombongan itu lantas saja jalan di depan Kiam Jim beramai mengikuti Di waktu maghrib Mereka sudah ilantas lihat secaplak kecu Selagi berjalan Dengan tiba-tiba Teng Kiam Beng ucapkan beberapa patah perkataan pada H.O. Bun Yau Guru silatnya dari kaum Ong Tiap Chiang Atas mana orang si H.O. itu larikan kudanya keluar kalangan Hingga Liu Kiam Jim dan orang-orangnya Ciong Hei Peng pada tahan kuda mereka dan menoleh Bun Yau itu hunjuk hormatnya seraya kata Aku mesti urus suatu apa di kota Dusun Silakan tuan-tuan jalan terus Sebentar aku akan hunjuk hormat belakangan kepada Ciong Hei Lo O Kau Su lalu Dengan tidak tunggu jawaban lagi Ia larikan kudanya untuk pisahkan diri Orang berjalan pula berselang setengah jam Sampailah mereka di muka rumahnya Ciong Hei Peng titik ketua dari Hang Ie Pei Rumah itu terletak di muka rimba Di depannya ada bukit yang digali dan dipapas Untuk dibikin jadi lapangan Piranti berlatih silat Belakang rumah hampir nempel sama rimba Umpama orang jahat yang tinggal di situ Setiap saat Dia bisa lari sembunyi ke dalam rimba Tidak menunggu sampai di depan rumah sekali Kiam Jim sudah ajak rombongannya turun dari kuda mereka Dan minta supaya kedatangannya itu diwartakan terlebih dahulu Kemudian selagi menantikan Ia tarik tangan bajunya Teng Kiam Beng Untuk dengan Roman sungguh-sungguh memesan Sute Sebentar di dalam Aku mohon dengan sangat agar kita terlebih dahulu Kunjuk kehormatan kita Kita harus bersikap merendah Jangan sekali menuruti nafsu amarah Apabila sampai terbit pula gara-gara tidak diingin Sungguh Aku tidak dapat mengurus terlebih jauh Kiam Beng tidak mengucap sepatah kata Terang ia ada Merasa sangat tidak puas berbareng malu Sementara itu Kiam Jim heran Kenapa Ciong Hei Peng bisa demikian cepat dapat ketahui kedatangannya Sedang Kiam Beng tidak senang Karena dalam hatinya Ia kata Ketika aku datang Kau tidak perdulikan aku Tapi sekarang Su Heng datang Kau menyambut dan membaiki secara begini rupa Ini pun ada salah satu sebab Kenapa dia suruh Lui Hang Wakilkan Kiam Jim sambuti karcis nama Selagi itu Su Heng dan Sute Berpikir masing-masing Pintu rumahnya Ciong Hei Peng sudah dipentang Dan cuan rumah kelihatan muncul dengan tindakannya agak tenanglah Pakai baju bulu Nampaknya sabar sekali Cuan rumah dan tetamunya segera juga berkodiri berhadapan dan saling memberhormat Kemudian pihak tetamu diundang masuk ke niangan tetania Di mana sambil berdiri rapi Kelihatan buc berapa orang Yang tidak salah lagi mcesti murid-murid Heng Ie Pei Baharu saja orang perduduk Satu muridnya Hei Peng muncul dengan satu nenampan batu pualam yang besar atas Mana ada sepuyuh cawan yang berukirkan sansui yang beruama merah Walaupun muridnya yang membawa nampan untuk menyuguhkan Bukannya si murid yang melakukannya Tetapi Ciong Hei Peng yang sambuti cawan teh Dan dia sendiri yang mencinyuguhkannya secara biasa Tetapi ketika cawan untuk Kiam Beng diaturkan Maka terjadilah suatu kai yang hebat Selagi Ciong Hei Peng dengan cawan di tangan datang mendukati Teng Kiam Beng bangkit untuk menyambuti Mereka berdua kepisah satu dari lain jauhnya dua tiga kaki Dan selagi si tetamu menyambuti sambil merendah Dengan sekonyong-konyong Cawan itu melesat ke tinggi Terus saja pecah sendirinya Dan airnya lantas menyiram arah Teng Kiam Beng punya muka Berbareng dengan mana Menyambar juga pecahannya Kiam Beng terperanjat bukan main Akan tetapi walaupun ia tidak sepandai suhengnya Ia masih sempat gunai tangan kanannya Untuk menangkis sambil menyampok keras air dan pecahan cawan itu Hingga ia terluput dari serangan gelap itu Hanya lacur ada Lui Hang Si murid kedua yang berada di samping Benar ia masih sempat berkelit dari pecahan cawan Tapi air toh mengenai mukanya yang jadi basah Berbareng dengan kejadian itu Ciong Hei penghunjuk rupa kaget Sembari lempar ke samping itu Nenampanku malah Ia berseru Ah, ini cawan teh tidak kuat Aku pun sudah tua Aku kesalahan membuatnya pecah Hingga aku kena bikin kaget tetamuku Tuan, harap maaf Maafkan aku Selagi nenampan terlempar Satu muridnya Ciong Hei pengbergerak Untuk menyanggapinya Akan tetapi Liu Kiam Jim berlaku lebih sebat dari murid itu Dengan berlompat Ia maju akan tanggapi nenampan itu Hingga malah pun sisa delapan cawannya yang lain Tidak turut jatuh Airnya tidak tumpah Untuk ini Liu Loo Kau Su Gunai Hanya dua jeriji tangannya Semua cangkir yang indah Kalau sampai rusak Sungguh sayang katanya Kemudian Ia wakilkan Ciong Hei peng Akan haturkan semua teh itu Kepada sekalian hadirin Teng Kiam Beng tidak hunjuk kemurkaan Ia tahu Ciong Hei peng sedang Pertontonkan kepandainya Lapun telah lihat lirikan suhengnya Tapi Berbareng dengan itu Ia mesti kagumi lawan punya kepandainya Di lain pihak Ciong Hei peng juga insyaf Jagotai kekpe itu benar-benar tidak boleh dipandang enteng Apapula kepandain luhur dari Liu Kiam Gim Dengan sikapnya yang merendah Hei peng ceng haturkan maaf Akan tetapi diam-diam Ia masih ingin mencoba satu kali lagi Di antara sinar bulan Yang memain antara cahaya api Ciong Hei peng lantas adakan pertemuan Untuk sekalian tetamunya itu Kiam Beng bersangsi Ia ragu-ragu tuan rumah itu Menjamu dengan sungguh-sungguh Atau itu adalah semacam pesta Hangbun Hei peng sudah lantas kasih pertunjukan pula Tadi ia suguhkan teh kepada tetamu-tetamunya Sekarang ia hendak menyuguhkan arak Tadi ia gunai cangkir yang indah Tetapi sekarang ia pakai tempat arak yang besar dan kasar Ialah guci arak terbuat dari besi yang beratnya Dua atau tiga puluh kati Dan, melewati Liu Kiam Gim Ia lantas saja menyuguhi pada Teng Kiam Bing Sebagai alasan Ia bilang Di mana ia sendiri ada ketua dari Hang Ie Pei Sudah sepantasnya ia hormati dulu ketua dari Tai Kek Pei Tapi sebenarnya Dengan ini kaya Ia hendak menyikir dari Liu Lo Oka Wusu Kiam Beng sudah menduga orang tidak bermaksud baik Ia senantiasa waspada Ketika tuan rumah dekati ia Ia lantas berbangkit Untuk sambuti arak Tidak tahunya Belum ia Berdiri betul Cheong Hei Peng sudah dorongkan guci-nya Dengan arah orang punya dada Guci itu bersama araknya Ada kira-kira lima puluh kati beratnya Segera ia angkat kedua tangannya Tubuhnya berdiri tegar Kemudian dengan sebelah tangan mencekal mulut guci Ia kata Jangan seoju ye Aku bisa ambil sendiri Oleh karena ini Guci arak jadi kena ditahan di tengah-tengah Di antara kedua orang itu Yang dengan diam-diam telah gunai Mereka punya tenaga dalam atau Hei Peng Serangan gelap dari Hei Peng ini Apabila tidak sampai membinasakan Akan bikin orang terluka hebat di bagian dalam badan Dan menjadi tapadakpa Kiam Beng bisa duga itu Ia sengaja tidak mau terima suguhan Ia hanya tahan mulutnya guci itu Maka kejadiannya Hei Peng tidak bisa menolak Ia pun titik tidak mau melepaskannya Karena ini Dua-dua lantas keluarkan keringat dingin pada jidatnya masing-masing Pertentangan itu ada hebat Karena kedua pihak sama tangguhnya Lama-lama keduanya akan terluka masing-masing sendirinya Kecuali ada pihak ketiga yang datang sama tengah Sudan, kau orang berdua Janganlah terlalu sejiai berkata Liu Kiam Gim Sambiei tertawa Seraya ia hampirkan dua orang itu Sutei, jikalau kau tidak ingin terima suguhannya Contoh aku, men kasih aku yang mewakilkannya Sambiei kekata begitu Kiam Gim gunai sepasang sumpirnya Akan jepit tutup guci Jangan gunai sumpitnya itu Ia buka tutup tersebut Kemudian dengan sebat sekali Ia teruskan jepit lehernya guci itu Hingga guci jadi terlepas dari cekalannya Cheong Hei Peng Tergantung di antara dua sumpit itu Kemudian lagi, dengan tangan kiri Ia pakai cawan akan sendok isi guci Akan hirup araknya Setelah masing-masing lepaskan tangannya Dua-dua Teng Kiam Beng dan Cheong Hei Peng mundur sendirinya Dengan limbung, tubuh mereka jatuh duduk di kursinya masing-masing Kedua-duanya tidak bisa keikuarkan kata-kata Adalah kemudian, Cheong Hei Peng berloncat bangun Jempolnya dipertunjuki Liu Toako, sungguh kau liahai ia memuji Aku harus didenda tiga cawan Dengan sebenarnya, Cheong Toako Aku hams kasih selamat pada kau Kata Liu Kiam Gim Sambi ia tertawa Ia terus bersikap sewajarnya saja Dengan agak likat, Cheong Hei Peng terima tiga cawan Sampai di situ, mereka lantas mulai pasang ngomong Dengan sikapnya yang merendah Liu Kiam Gim utarakan maksud kedatangan Sebaliknya, sebaliknya daripada menyangka Hei Peng Ia mohon Tuan masuka bantu ia Ia tanya kalau-kalau ketua Heng IEP itu ketahui siapa orangnya yang sudah uji Teng Kiam Bing Sesudah keduanya berpisah 20 tahun lebih Cheong Hei Peng tidak lagi manis budi seperti dulu-dulu Tidak peduli pihak tetamu berlaku demikian Ramah tamah Ia berpura-pura tidak ketahui hal pemegalan itu Ia malah hunjuk romen terperanjat Ia berlaga menghela nafas Akan akhirnya, seraya tepuk tangannya Ia berseru, oh, benar-benar ada terjadi demikian? Ah, kenapa aku tidak dapat tahu? Sikap ini membuat Kiam Gim jadi mekelcingak Memang ia tidak pandai bicara Ah, apakah benar-benar Cheong Toa Ko tidak ketahui kejadian itu demikian? Ia cuma bisa tegaskan Cheong Hei Peng tertawa seperti sewajarnya Bukan, melainkan aku tidak pernah memikirnya demikian jawabannya Siapa sangka ketua dari Tai Kek Pei Yang mewariskan tiga rupa kepandaian lihai dari Tai Kek Teng Teng Kiam Beng yang namanya menggutarkan dunia Kang O Iyalah Teng Toa Ko, telah kena dipermainkan oleh satu tua bangka Malah tua bangka itu cuma gunai tangan kosong yang berdaging melulu Kiam Beng jadi sangat gusar Sampai ia tak dapat kendalikan puladinnya Ia gedroki cangkir araknya seraya kata dengan nyaring Ya, aku Teng Kiam BCNG belajar silat tidak sempurna Sampai orang telah kena pecundangi Habis, kau mau apa? Tapi kau sendiri, Cheong Toa Ko, kau ketua dari Hang Ie Pei Yang pandai ilmu pedang buke Kiam Dalam rimba persilatan Kenapa toh ada orang Kang O Yang lewat di sini Orang itu sudah tidak lakukan kunjungan kehormatan kepadamu Malah dia berani lakukan kejahatan di dalam daerah pengaruhmu ini Kenapa dia bisa mondar-mandir dengan merdeka? Kenapa orang tidak pandang matu sama sekali kepada Cheong Toa Ko? Cheong He Peng tidak gusar, sebaliknya, ia tertawa-tawar Begitu, Teng Toa Ko, kau pikir ia tanya Tapi aku tidak merasa hilang muka Dengan kepandaianku yang tidak berarti, aku hanya dapat nama kosong belaka Dengan kegagahan, aku tidak bisa menindih orang Dengan kebijaksanaan, aku tidak mampu bikin orang tunduk Maka adalah selayaknya saja apabila orang tak lihat meta padaku Hanya kalau sampai Teng Toa Ko sendiri orang tidak pandang Hingga orang berani tangkapku tu di kepala harimau Ah, inilah, sungguh, aku tidak bisa bilang suatu apa Kembali Teng Kiam Beng kena tersindir Sebelum suasana menjadi lebih hebat Kiam Gim sudah lantas berbangkit Menghadapi Tuan Mah, ia menjura Hingga He Peng dengan tersipu-sipu mesti balas hormatnya itu Cheong Toa Ko, berkata Liu Eloo Kau Su Dengan suaranya yang sabar Kita ada orang-orang yang sudah berusia hampir 60 tahun Kita ada saudara-saudara dari beberapa puluh tahun Maka itu, ada berapakah orang yang hidup secumur kita ini Dari itu umpama kita tidak ingat sesama orang rimba persilatan Kita toh harus ingat persahabatan kita dari beberapa puluh tahun itu Toa Ko, kalau ada ganjalan sesuatu Sehamsnya itu dikasih lewat Tidak seharusnya kita orang bersikap sebagai sesama orang-orang asing Toa Ko, aku percaya kau Aku percaya, kau tidak ketahui suatu apa mengenai itu pembegalan Akan tetapi, di samping itu Aku hendak mohon kau bantu sedikit kepada aku Kau ada penduduk sini Kau berkenalan luas Aku mintakah suka capaikan hati akan turut dengar-dengar Siapakah yang telah lakukan perbuatan itu Tidak peduli orang itu ada tertua dari golongan mana Akan tetapi kita hanya hendak tanya Perbuatan apa yang kelini dari kita Untuk setelah itu, kita orang mengaturkan maaf Agar perkara dapat dibikin habis Jikalau tetap kita tidak ketahui kekeliruan kita Umpama kita tnesti binasa Sungguh kita tak tahu suatu apa Kita bakal binasa secara kecewa Ciong He pengkena dibikin tergerak hatinya oleh perkatannya orang Siliu ini Sikap siapa ada merendah tetapi pun sungguh-sungguh Malah ada bersifat keras lain Syafji kalau ia tidak ubah haluan Urusan bisa jadi kacau Ia pun mengerti Tidak dapat ia terus kepura-pura tidak ketahui tentang pembegalan itu Yang di kalangan Kang Ou sudah jadi buah pembicaraan Benar jenganteng Kiam Beng ia mengganjal hati Tetapi dengan Liu Kiam Gim ia ada bersahabat kekal Hingga sedikitnya ia hams memandang Koma meta pada sahabat ini Satu hal masih ia sanksikan Yaitu sesudah berpisah 20 tahun lebih Ia tidak tahu Kiam Gim ada bersatu haluan dengan Kiam Beng Atau mereka dua saudara seperguruan masih tetap berlainan Tentang Tentang Kiam Beng Ia tahu benar Dia ini masih tetap berada di pihak pembesar negeri Dengan sebenarnya aku tidak tahu siapa itu orang yang telah iawan Teng To'ako Akhirnya ia menjawab Satu hal aku bisa terangkan Di Liao Tong ada beberapa orang kenamaan yang ingin bertemu sama Liu To'ako dan bercita-cita main-main dengan Teng To'ako Karena orang bicara dengan lidah Liao Tong Baiklah Teng To'ako tanyakan beberapa tetua dari Liao Tong itu Pastilah Teng To'ako akan peroleh keterangan Kiam Gim heran kenapa ada orang Liao Tong Yang hendak bikin pertemuan dengan ia Walaupun demikian Ia tidak jerih Tidak berani aku menerimanya Apabila ada beberapa tetua itu menghendaki menemui aku Kata ia dengan merendah Akan tetapi Karena mereka ada bercita-cita demikian Umpama kata mereka tidak sampai datang padaku Sudah pasti sekali aku sendiri akan kunjungi mereka Teng To'ako Tolong kau tetapkan suatu hari untuk aku berunjung kepada mereka Habis berkata begitu Liu Kiam Gim berbangkit Untuk segara pamitan Tunggu dulu Teng To'ako mencegah Ciong Hai Peng Romannya sibuk Sudah 20 tahun kita orang tidak bertemu Dan kau pun datang dari tempat yang jauh sekali Kira bagaimana Teng To'ako hendak kembali secara tergesa-gesa begini Apakah Teng To'ako cek lagu buku buruk hingga tidak suruh untuk menyambut Teng To'ako? Biar bagaimana Aku mohon Teng To'ako suka berdiam padaku untuk beberapa hari Dua kali Kiam Beng merasa terhina Karena itu Ia tak dapat singkirkan kemendongkolannya Maka juga Sebelum saudaranya jawab suon rumah Ia mendahului pamitan Ia kata Terima kasih untuk kebaikan kau Teng To'ako Di Sacaplak Kicu ini aku ada beberapa sahabat Karena kita memangnya sudah bersiap Menyesal aku tidak bisa berdiam di sini Atau kalau tidak aku jadi menyesiasiakan sahabatku itu Sampai lain hari saja Kalau itu beberapa tetua dari Liao Tong sudah sampai Aku nanti datang pula bersama-sama suhengku ini Setelah kata begitu Kiam Beng pakai mantelnya Terus ia bertindak keluar Rombongannya turut sikapnya itu Jikalau demikian Aku tak dapat menahan lagi kepada kau orang Kata Cheong Haipeng yang berbangkit Untuk antar sekalian tetamunya itu Tetapi ketika mereka sampai di pintu Kembali ia uji kepandayan orang Ialah selagi menjura Untuk memberi selamat jalan Ia gunai tenaga tangannya Yang anginnya menyambar dengan keras Kiam Beng balas menjura Seraya ia pun gunai kepandayan dari Taikek Untuk tangkis itu serangan gelap Hingga Haipeng tak dapat berbuat apa-apa Hanya terang Kepandayan mereka berdua ada berimbang Seberlalunya dari rumah keluarga Cheong itu Kiam Jim semua menuju ke pasar Ke rumah penginapan Yang tadi Kiam Beng suruh bu Suha OO Bunyau dari Ong Tiap Cheong pergi urus siang-siang Selama di tengah jalan Kiam Beng masih saja mendungkol Hingga ia mengerutu dan caci Cheong Haipeng Kiam Jim sebaliknya Berdiam saja ia berlaku tenang sekali Hanya ketika mereka mendekati pasar Atau dusun Tiba-tiba ia berbalik dan kata pada saudaranya itu Suteh, pergilah duluan ke rumah penginapan Aku ada punya suatu urusan Kiam Beng tanya Suhaeng itu ada mempunyai urusan apa Ia nyatakan suka ikut Untuk ini aku tidak bisa berjalan bersama-sama kau Kiam Jim bilang Kau jangan khawatir Urusan ini akan ada baiknya untuk kau Setelah kata begitu Kiam Jim loncat turun dari kudanya Terus saja ia berlari-lari Hingga ia lenyap dari pemandangan saudaranya sekalian Lenyap dalam sang malam Nyata Kiam Jim hendak kembali ke sacaplak Kicu Akan menemui sendiri pada Tsiong Hiepeng Ia insyaf Urusan tidak ada sedemikian sederhana Seperti tak pikir pada mulanya Ia percaya Di situ mesti ada salah faham Terutama mengenai Suteh nyala dapat kenyataan Kiam Beng tetap masih suka bercampur sama pembesar negeri Dan tabiatnya tetap keras Adatnya tinggi dan suka diangkat-angkat Hingga karenanya Tindakannya sembrono di sebelah itu Suteh ini belum sampai berhianat terhadap kaum Kang O Dan tidak kandung niatan menghamba pada kerajaan Cheng Oleh karena itu Ia anggap perlu ia ketemui sendiri pada Tsiong Hiepeng Untuk peroleh pengertian satu dengan lain Akan lenyapkan salah paham Dicemikian Dengan guna ilmu lari yang keras dengan ya Heng Sud Ilmu lari di waktu malam Ia kembali ke rumahnya ketua dari Heng Lepei Ia sampai dengan cepat Selagi ia mendekati jalanan gunung Yang tinggi di kiri dan di kanan Yang bergunduk-gundukan dan banyak Pepohonannya Tiba-tiba ia tampak berkelebatnya Dua bayangan di sebelah kanan Disusul sama suara tertawa dingin Ia segera berhentikan itindakannya Ia mengawasi Dalam gelap gulita Ia tidak lihat suatu apa Hanya kemudian ia kembali dengar beberapa kali tertawa dingin Tertawa menghina Besarnya linya dan dengan tidak perdulikan pantangan kaum Kang O Bertemu rimba tak boleh lancang memasukinya Kiam Gim tekuk kedua lututnya Untuk melompat ke depan Akan mencelat masuk ke tempat pepohonan itu Ia bersikap liong hengco anciang Bagaikan naga saja Tangan kanan di depan Tangan kiri di dada Sembari berlompat Ia pun berseru Sahabat siapa main-main di sini? Dengan main sembunyi-sembunyi Apakah artinya itu? Benar selagi tubuhnya jago taikekpe ini mencelat Dari kiri dan kanan Dengan sekonyong-konyong Ada menyambar masing-masing sebatang yoya Yang anginnya sampai menerbitkan suara menderu-deru Ia tidak kaget Hatinya tidak terkesiap Dengan loncat terus Ia lolos dari kempelangan itu Tapi begitu lewat Ia tahan tubuhnya Ia berputar diri Sebaliknya kedua penyerang Yang menyerang secara sangat hebat Menjerunuk tubuhnya ke depan Toya mereka masing-masing mengenai tempat kosong Justeru itu Sebat luar biasa Kiam Gim menyapu kepada dua orang itu Hingga dengan saling susul Mereka itu rubuh dengan tubuh terpelanting Hingga mati mereka jadi berkunang-kunang Kepala mereka pusing Hingga untuk sedetik Mereka tak mampu berbangkit Sampai di situ Kiam Gim mengawasi dengan tak maju lebih jauh Ada permusuhan apa di antara aku Si orang Shilyu dengan Tuan-Tuan berdua Hingga Tuan-Tuan Di waktu malam gelap begini Sudah memegat dan membokong kepada ku Tanya ia dengan sabar Aku ingin sekali belajar kenal dengan Tuan-Tuan Belum dua orang itu menyahuti Atau dari dalam pepohonan terdengar suara tertawa bergelak-gelak yang disusul dengan kata-kata Jangan Gusar Liu L. Oong Hiong Dua bocah ini hendak menemui orang yang tertua Apabila mereka tidak ambil sikapnya Kira bagaimana mereka dapat terima pengajaran dari kaum Mereka pun tidak sampai mengganggu Walaupun selembar rambut Talo Oong Hiong Itu adalah suara dengan lidah Liao Tong Yang Kiam Gim kenali dengan baik Maka itu Segera ia memandang ke arah pepohonan dari mana suara datang Ia tidak usah menantikan lama akan tampak munculnya dua orang tua dengan rambut dan kumis jenggot tubanan Cahaya Lemah dari rembulan dan banyak bintang membuat jagot tua ini bisa melihat jauh terlebih tegas Demikian ia lihat nyata Orang tua yang satu berbaju biru dan gerombongan Yang kedua romannya keren Tinggi tubuhnya enam kaki Mukanya bersemu merah Pakainya serupa Kumis jenggotnya panjang Matanya tajam Lekas sekali Jagot Tai Kekpe ini tekapi kedua tangannya Jiwia Suhu Bukankah kau orang ada orang-orang yang pada bulan yang lalu telah memberikan ajaran kepada sute aku? Jiwia Terimalah hormatnya Liu Kiam Gim Dan jago ini hunjuk hormatnya Di sini tidak ada bicara tentang Suheng dan sute sahut si orang tua yang mukanya bersemu merah Kita melainkan mohon terima pengajaran dari Liu Loo Enghiong buat dua atau tiga gebrak saja Dalam hatinya Kiam Gim ada mendongkol sekali Kenapa orang ada begini kasar? Kenapa, tanpa sebab dan alasan, orang berniat menghajar kalang kabutan pada satu kuali bubur? Akan tetapi, ia atasi dirinya sendiri Kebisaanku si orang Siliu ada tidak berarti, bagaikan sinar kunang-kunang saja, mana aku berani terima pengajaran dari satu ahli katanya Aku si orang Siliu belum pernah bertemu dengan Jiwia, dari itu, entah kapan dan di mana pernah aku berlaku tidak selayaknya kepada Jiwia Orang tua muka merah itu tertawa berkah-kakan Liu Loo Enghiong terlalu merendahkan diri berkata ya Kita memohon pengajaran dengan sungguh-sungguh, untuk berlatih, sama sekali kita tidak kandung maksud jahat Sudah lama kita dengar hal buge dari Tai Kek Teng serta tiga rupa kepandainya yang menggetarkan rimba persilatan Di luar dugaan kita, nama ketua dari kaummu itu ada Nama kosong laka, maka itu, tidak dapat tidak Kita harus mohon pengajaran dari kau sendiri, Liu Loo Enghiong Mencoba-coba kepandain di kalangan Kengow atau Rimba Persilatan ada hal umum Hanya kedua orang ini adalah terlalu mendadakan dan mereka juga tidak pakai aturan yang biasa Mereka berkelaku kasar, dari itu, justru di sini ada mengenai nama baik guru atau rumah perguruannya Kiam Jim bersedia untuk mengiringi Lain Syaf bahwa ia lagi hadapi orang pandai tetapi ia tidak jerih Jikalau Ji Yoye memaksa hendak mencengkri pengajaran kepadaku Baiklah, aku si orang si Liu bersedia untuk menemani, kata ia dengan nyaring Salah satu yang mana akan maju terlecubi dahulu atau Ji Yoye akan maju dua-dua dengan berbareng? Si orang tua muka merah melirik dengan tajam ia tertawa terbahak-bahak Nyata Liu Loo Enghiong terlalu memandang orang enteng sekali ia kata Ritu dua saudara walaupun bodoh tetapi baharu dua-tiga gecabrak masih bisa juga melayani Dua orang itu adalah Pek Jau Sineng Tokohit Heng serta Inti Yong Kie, ketua dari PSUWT, kumpulan pisau belati Jadi dugaannya Loh Bu Ye adalah tidak keliru, adalah Tokohit Heng yang dengan tangan kosong telah uji Teng Kiam Beng Untuk punahkan tiga rupa ilmu kepandainya Akan tetapi kedatangan mereka ke Jauh ini bukan melulu untuk coba Teng Kiam Beng Mereka sekalian niat ikat tali persahabaran dengan kaum rimba persilatan di Kuan Iwe, Tiong Goan Sudah sejak lama mereka kagumi Liu Kiam Gim, hanya mereka belum tahu, orang Siliu ini ada bertabiat sama atau tidak dengan Teng Kiam Beng Dari itu, mereka ingin mencoba-coba juga, terutama Tokohit Heng yang selama beberapa puluh Taviun belum pemah Ketemu tandingan, sekarang ia ingin uji Kiam Gim untuk sekalian bersahabat dengannya, asal Kiam Gim beda daripada Kiam Beng Dengan senjata mereka memegat di tengah jalan itu Tokohit Heng ingin mencoba terlebih dahulu, akan tetapi intiong kie pegatia Tokoh, tinggallah kau di belakang, kata ketua Paisiu Wee ini Biar siyaute maju lebih dahulu, apabila akan gagal, baharulahkah sambungi aku Setelah mengucap demikian, tanpa tunggu jawaban lagi, si keandahan dalam awan segera mendahului lompat maju ke depannya Kiam Gim Dengan tekap kedua tangannya, ia memberi hormat Liu El Oong Hiong, kita cuma ingin berlatih, maka itu, apabila terjadi siapa kalah dan siapa mencunang Biar kita sambut itu dengan tertawa, jangan kita orang buat pikiran ia kata Liu Kiam Gim balas hormat itu Liu Wee ada baik sekali hendak memberikan pengajaran kepadaku Terang Liu Wee ada sahabat-sahabat baik, sahutia dengan merendah Oleh karena kita bukan bertempur untuk mati atau hidup, memang Menang atau kalah bukanlah soal Bukankah bunga merah dan daun hijau asal lubi teratai putih dan tiga agama pokoknya Satu, kita ada orang-orang rimba persilatan, care bagaimana kita orang tidak bersahabat? Nah, sahabat baik, silakan kau mulai lebih dahulu In Tiong Kie tidak bilang suatu iapa, setelah berdiam sesaat, tiba-tiba dari pinggangnya, ia tarik keluar suatu penda yang melibat pinggangnya itu, dan di antara sambaran angin, benda itu memperlihatkan diri sebagai cambuk kau kin hang leong pian Itu adalah rotan keluaran timur utara yang ulet, yang dilibat dengan uratu-ratular, hingga bisa digunai Sebagai cambuk dan ruyung berbareng untuk melibat gelok atau pedang lawan Baharu sekarang ia kata, sambil tertawa Hahaha, sudah lama aku dengar liahainya tai kecap sa kiam, sekarang dengan tidak tahu tenaga sendiri, aku ingin liu elo oeng hiong ajarkan aku barang satu atau dua jurus In Tiong Kie tidak liahai bersilap tangan kosong, barusan pun ia saksikan sendiri, dalam satu gebrak saja, Liu Kiam Jim telah rubuhkan dua muridnya Tok Kohit Heng Dari itu untuk tidak mendapat malu, ia ingin adu senjata, Biam ya ia tahu, ilmu pedangnya lawan ada kesohor akan tetapi ia andali betul senjatanya sendiri yang istimewa, yang ia telah yakinkan beberapa puluh tahun lamanya Ia percaya, umpama kata ia tak peroleh kemenangan, tidak nanti sampai ia kena dikalahkan Kiam Jim tidak terperanjat melihat orang kehiyarkan ruyung atau cambuk istimewa itu, setelah dengar ia ditantang untuk gunai pedang, lantas saja ia bersenyum Terus ia bilang, sudah beberapa puluh tahun aku tidak berlatih lagi dengan golok atau pedang, aku jadi sangat asing dengan semua senjata itu, dari itu bayarlah dengan sepasang tanganku yang berdaging ini, aku main-main dengan kau, elo osuhu Hanya lebih dahulu aku ingin minta, sukalah kau mengalah sedikit, oleh karena tulang-tulangku tak tahan dengan pemukul Silakan, silakan eh, kenapa kau tidak lantas mulai? Intiong Kiai berdiam, dengan hati yang panas Segera ia simpan cambuknya Liu Elo Onhiong, kenapa kau begini tidak pandang mata pada orang tanya ia dengan suara keras Kiam Jim tidak lantas menjawab, ia hanya bersenyum pula Mana, mana aku berani tak memandang matuk kepada kau? Elo osuhu kata ia, dengan sangat merendah Harap, lo osuhu ketahui baik-baik bahwa sesuatu orang Mempunyai senjata kesukaannya sendiri Lo osuhu mempunyai cambukmu, aku punya sepasang tanganku ini Sute aku, Chiang Bun Jin dari Tai Kek Bun dari keluarga Teng Telah dirubuhkan cuon-cuon dengan tangan kosong Dari itu sekarang aku mengharap pengajaran dengan tangan kosong juga Diam-diam hatinya Intiong Kiai tergetar Secara begini, terang Liu Kiam Jim tidak dapat dipersalahkan Karcna dia hendak mencimulihkan muka suteenya yang orang merubuhkan dengan tangan kosong Dengan itu ker orang jatuhkan pamemya Tai Kek Pei Dengan itu ker jeuga, nama Tai Kek Pei hendak diangkat kembali Itulah sudah seharusnya Jadinya bukan orang tak pandang matuk kepadanya Hanya ia merasa Menyesal, Karcna Kiam Beng rubuh di tangannya Tok Kohit Heng Dan sekarang Kiam Jim hendak menuntut balas dari ia Ini dia yang dibilang anjing kuning dapat makanan Anjing putih yang dapat bencana Karcna ia pun ada satu jargo tua Intiong Kiai tidak suka mundur Hanya sekarang ia ambil ketetapan akan pakai terus cambuknya Sebab ia pun sangsi Dengan tangan kosong Orang Si Liu ini sanggup layani ia Maka kembali ia keluarkan cambuknya itu Jikalau demikian Liu Elo Onhiong Maafkanlah aku berkata ia Liu Kiam Jim tidak menjawab Ia hanya mengawasi iawan Dengan sikap yang titik anteng sekali Tapi satu ahli ini secaya ketahui dengan baik Ia sebenarnya sedang bersedia Perhatiannya sedang ditkesatukan Sampai disitu Intiong Kiai tidak beraya lagi Dengan Sin Hang Jip Hei atau naga malaikat masuk ke laut Ia mulai dengan penyerangannya dari atas Kiam Jim berlaku gesit Tidak tunggu sampai cambuk menghampirkan ia Ia sudah angkat kedua pundaknya dan kaki kanannya menggeser ke kanan Melainkan hampir saja cambuk mengenai sasarannya Menampak gagalnya serangan itu, Intiong Kiai pun kirim susulan saling beruntun Lian Hoan Sampian runtunan tiga kali Serta kenghang saw liu atau angin besar menyapu daun yang liu Cambuk bergerak dengan sebat Sampai menerbitkan suara angin Bayangannya turut bergerak menyambar Kiam Jim melihat ancaman bahaya Ia tidak hendak lawan dengan keras Dengan geraki pinggangnya, dalam gerakan yang cucok anen Atau alat serbu mega Ia mencelak tinggi sampai dua tumbak Akan turun di belakang lawan Begitu lekas sudah mencdekati tanah Tangan kanannya disodorkan kepada bebokong orang Dalam gerakan membacok Intiong Kiai itu, kecuali ilmu cambuknya ini yang lihai Pandai juga mengenali berbagai alat senjata Dengan mendengari saja sambaran anginnya Sebagaimana Lo Bu Ye telah peroleh pelajaran darinya Maka sekarang, ia segera ketahui lawan lagi serang ia Malah ia pun bisa duga, lawan ada di arah mana Begitulah, sembari memutar tubuh, berbareng berkelit Ia pun menyabet dengan Kiau Kin Hang Leong Pian Berbahaya kedudukannya Liu Kiam Jim Ini melulu disebabkan kegesitan lawan Tapi, ia juga tak mau kalah gesitnya Ia hendak hunjuk pandayannya Ia tidak mencenangkis Ia berkelit, bukan dengan lompat mundur Hanya dengan membungkuk tubuh Begitu rupa, hingga cambuk lewat sedikit di atasannya Sesudah ini, dengan sebelah kaki Maju, sambil angkat tubuhnya Ia barengi menyerang Bagaikan angin taufan atau gelombang hebat Atas ini, baharulah Inti Yong Kiai loncat mundur Secara demikian, mereka lanjutip kecempuran Mereka ada seumpama dua tukang mencatur yang lihai Atau setengah kati adalah delapan tel Dua-dua gesit, cepat gerakannya Setelah mundur dan maju bergantian Inti Yong Kiai perlihatkan serangannya Kiu-kiu pat sipet atau secenilan kali sembilan menjadi delapan puluh satu Cambuknya itu menyebet, menyapu, melibat, menindih saling susul Tidak henti-hentinya Lain dari itu, ia jaga diri dengan baik Ia tidak mau izinkan lawan desaknya Maka itu, ia menjaga diri berbareng lebih banyak menyerang Beberapa puluh jurus telah lewat dengan cepat Walaupun ia didesak, Liu Kiam Jim tidak kasih dirinya dibikin repot Tubuhnya, bagaikan bayangan, mengikuti sesuatu gerakan cambuk istimewa itu Di sebelah itu, ia juga tidak dapat ketika untuk rapatkan tandingan itu Maka di akhirnya, dua-dua merasa heran sendirinya Mereka saling mengeluh Inti Yong Kie menjadi jengah Cambuknya, yang ia sudah fahamkan beberapa puluh tahun Sekarang kena dibikin tidak berdaya oleh sepasang tangan darah dan daging melulu Malah ia kadang-kadang kena didesak Kiam Jim pun tidak mengerti Kenapa ilmu silat tangan kosongnya Ilmu silat Kai Kek Pei yang kenamaan tidak sanggup rampas cambuk lawan itu Dan sudah ia tidak mampu merangsang Ia pun beberapa kali mesti menyingkir dari serangan-serangan sangat berbahaya Tetapi sekarang ia mengerti kenapa Kiam Beng, suteinya, rubuh di tangan musuh Tidak tahunya, musuh ada demikian liahai Lawan ini saja sudah jauh lebih liahai daripada suteinya Maka ia percaya, orang tua yang lain itu jangan-jangan akan melebihkan ia liahainya Kapan sudah lewat 30 geberak, Kiam Jim ubah caranya bertempurlah Sekarang gunai tangan kanan saja Akan layani cambuk musuh dengan tangan kirinya Yang dibikin keras bagaikan tumbak cagak Ia cari jalan darahnya intiong kie Sepasang tangannya yang tak bersenjata itu Ia bikin jadi seperti senjata tajam saja Tangan kanan mirip dengan pedang engkau heng Kiam Tangan kiri mirip dengan tusukan Tiam Hiat Kuat Adalah setelah itu, pihak lawan baharulah kena didesak Liu Kiam Jim telah pikir, jikalau ia tidak lekas rebut kemenangan Apabila ia menayalayalan, ia akan terancam bahaya Karena di luar kalangan, lawan yang satunya selalu pasang metu ke arah dia Dia itu senantiasa perhatikan ilmu silatnya Itulah ada tidak baik untuk pihaknya Tiba-tiba, selagi intiong kie menyabet ke atas Di tiga jurusan, Kiam Gim Mekelit akan singkirkan diri dari serangan Tubuhnya membungkuk, berbareng dengan mana Ia maju, lalu sebelah kakinya dikasih mekelayang Kaki kanannya yang menyambar, kaki kerinya pasang kuda-kuda Serangan ini ada serangan berbahaya untuk pihak penyerang Karena gerakannya yang mendesak dipaksakan Intiong kie lihat itu, hatinya girang Ia pikir, hektometer, tua bangka ini tidak lagi berpokok pada ketegaran dari tai kek bun Mustahil sekali ini ia tidak rubuh Maka ketua Paisuwe melantas geser tubuhnya ke kiri Buat kasih lewat kaki kanan lawan itu Sehingga karenanya, keduanya jadi saling melewati Hingga mereka seperti bebokong menghadap bebokong Lalu, menggunai ketika ini, tanpa kepaling pula Melulu andalkan kepandainya mengenali angin Ia putar tangannya, ia menyabet ke belakang, dari atas ke bafah Sembari menyabet hatinya gembira bukan main Ia percaya, ia akan berhasil Karena mereka terpisah dekat sekali Ia sangka lawan tak akan keburu menghalau diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!